Halo semua, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memperbaiki kaca sebelah kiri yang penumpang pada mobil BRV, mobil Lio dan Brio. Yang kadang mau turun, kadang nggak mau naik, yang sendet-sendet gitu. Masalahnya tuh berada di switch-nya. Bagaimana caranya, yuk kita saksikan. Kita cuma butuh obeng minus untuk ngebukanya dan tisu supaya bodinya nggak lecet. Cara ngebukanya tuh di sini, di ujung ini nih, ada kayak buat nyongkelnya. Lihat lagi ya. Ini yang di sini, ada ini tuh buat nyongkelnya. Nanti kita congkel dari situ, biar kebuka semua ini switch-nya. Untuk tisu-nya ini supaya bodinya nggak lecet ya. Pelan-pelan aja. Nah, kalau udah kebuka gini, kita buka pelan-pelan. Kita naikin aja ke atas pelan-pelan. Nah, kalau udah kebuka gini, kita tinggal cabut switch-nya. Di sini ada pencetan. Nah, kita tinggal pencet ini. Ini dipencet, terus ditarik. Saya taruh dulu ya. Susah harus dua tangan. Sesudah kebuka gini, kita copotin switch-nya. Ada buat bautnya obeng kembang. Di sini ada empat. Kita buka dulu bautnya. Ada empat sini. Setelah bautnya buka, kita ambil switch-nya. Ini switch-nya. Cara ngebuka switch-nya tuh pakai obeng minus ya di sini. Kita buka pakai obeng minus. Tinggal kita congkel aja perlahan. Ini kita tinggal masukin sini ke selah-selahnya. Ini udah keluar. Udah berhasil. Kita tinggal buka. Nah, di sini tuh kotor banget ya. Kayak ada air-airnya. Apa ini kita bersihin semua. Bersih-bersihin semua. Tidak ada minyak, air, apa semua. Kita bersihin terlihat tisu. Lalu, biasa yang jadi masalah ya di sini nih. Yang kenapa dia nggak mau naik atau nggak mau turun. Ini ada switch-nya di sini. Kita tinggal buka aja. Ambil. Nah. Ini. Lihat dalamnya kotor banget ya. Bisa lihat ya. Ini yang bikin. Ini kita ambil nih. Begini ini. Ini yang bikin. Dia kenapa. Nggak bisa naik atau nggak bisa turun. Karena ini switch-nya udah kotor banget. Mungkin karena teroksidasi. Karena dia langsung kena aliran listrik ya. Bersihinnya cukup pakai tisu. Kalau tisu masih belum bersih. Kita bisa pakai cutter ya. Ujung cutter kita bersihin pakai ujung cutter. Ujungnya. Kalau kalian punya kontak cleaner. Bisa pakai kontak cleaner. Disemprot. Dalamnya juga kotor ya. Dalamnya kotor. Kita orek-orek aja pakai ujung cutter. Pada hitam-hitam gitu. Kalau pakai tisu dia agak susah. Karena sifatnya menempel. Setelah dirasa cukup bersih. Kita tinggal masukin lagi. Ini kalau udah masuk. Tinggal kita masukin lagi. Ini juga kita harus bersihin juga ya. Nah. Ini dia. Satu lagi. Kalau udah kepasang. Ini kita cabut. Nah. Yang satu lagi pun kotor banget ya. Ini kotor banget. Yang satu lagi. Kita bersihin juga sama kayak tadi. Ini kita bersihin sama kayak yang tadi. Ini juga sama kotornya. Lihat kotor banget. Sampai hitam banget ujungnya. Ini yang bikin. Nggak bisa naik atau nggak bisa turun dia. Kalian udah sampe terbalik ya. Posisinya harus seperti ini. Kalian bisa foto dulu. Atau bisa rekam juga. Sebelum mau bongkarnya. Jadi kalau lupa. Kalian tinggal ingat-ingat lagi. Tinggal lihat fotonya sebelumnya gimana. Jadi nggak terbalik. Oke. Setelah ini udah cukup. Udah bersih. Kita tinggal masukin lagi semua ini ya. Setelah udah selesai semua. Tinggal dimasukin lagi ke mobilnya. Kalau udah tinggal dipasang lagi switch-nya kesini. Pasangnya juga cukup mudah. Tinggal dimasukin lagi aja kayak tadi. Pasangnya gini. Ini switch-nya. Tinggal diceteknya. Ini udah oke. Sebelum kita tutup rapet. Kita tes dulu. Sudah oke ya. Ini naiknya turun. Ini naik. Sebelumnya tuh. Kalau turun susah banget. Nggak bisa turun. Malah terkadang macetnya udah bisa. Oke. Kalau udah selesai. Kita tinggal tutup rapet lagi. Tutup rapetnya juga mudah. Tinggal di. Dari sini. Dari atasnya dirapetin. Nah tinggal kita tekan aja ke bawah. Perlahan-lahan ya. Jangan terlalu dipaksa. Oke. Ini udah semua. Udah bener kacanya. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Mohon maaf juga jika... Kualitas videonya kurang begitu jelas. Thank you. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.